Kasat Pol Pepe dan Damkar Kabupaten Mandailing Natal, Yuri Andi menjadi korban penganiayaan anggotanya sendiri bernama Ahmad Fauzan. Akibatnya, pelipisnya pun pecah. Hal itu diketahuinya seusai kejadian, saat hendak menjalankan salat maghrib pada Senin 5 Juni lalu. Meski sedang luka dan darah bercucuran, dia mengaku tetap beribadah di rumah. Setelahnya, barulah dia berangkat ke rumah sakit. Yuri menjelaskan penganiayaan itu terjadi pada Senin 5 Juni lalu sore. Saat itu anggotanya, Ahmad Fauzan mempertanyakan soal gajinya kenapa tidak cair. Kemudian dijelaskan Yuri kalau ingin mendapatkan gaji harus mengisi surat pernyataan yang sebelumnya sudah diserahkan dan harus diisi. Surat itu mengenai komitmen pelaksanaan tugas dan disiplin. Dari 271 anggota Satpol PP di bawah pimpinannya ada 19 yang tidak mengisinya, satu di antaranya Ahmad Fauzan. Namun ada juga 5 orang beralasan tidak mengaku tidak mengetahui bagaimana cara mengisinya. Berbeda dengan Ahmad Fauzan dan beberapa orang lainnya, dia malah menantang atasannya sendiri. Karena merasa tak terima, Ahmad Fauzan malah mengajak atasannya itu berkelahi lalu menyerangnya sampai akhirnya kepala Yuri dihantam menggunakan kepala Ahmad Fauzan. Akibat kejadian ini Yuri melaporkan Ahmad Fauzan ke polisi. Dia juga telah visum atas luka yang dideritanya. Namun sebelum melapor dia juga sempat menghubungi Ahmad Fauzan. Ternyata Ahmad Fauzan tak beri tiket baik untuk meminta maaf. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!